Apakah tidak berlebihan jika kita katakan bahwa sahabat Nabi itu kerudukannya lebih baik daripada Nabi-Nabi terdahulu, Ustaz? Bukankah mereka sudah diberi label khaira ummah? Yang karena kehadiran mereka lah yang dahululah Islam bisa tersebar hingga saat ini, Ustaz? Baik, dalam pembahasan tentang Al-Iman, Nubil Anbiya, tentu kita mengatakan bahwasannya para Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu Nabi Muhammad SAW? Tentu kita mengatakan Nabi Muhammad, Nabi kita adalah Nabi yang paling terbaik dari seluruh Nabi yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beliulah yang melengkapi dan menutup risalah-risalah para Nabi. Lalu kemudian dalam konsep pemahaman kita terhadap iman kepada Al-Anbiya, kita mengatakan bahwa Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW yang merupakan manusia biasa, ini adalah atau mereka jauh lebih baik daripada Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jauh perbedaannya. Sangat jauh perbedaannya. Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala pertama mereka adalah pilihan Allah. Walaupun para sahabat pilihan Allah, tapi pilihan setelah sebelum sahabat adalah Nabi. Yang kedua, Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala ini diberikan mu'jizat. Masing-masing Nabi itu ada mu'jizat ini, ada kelebihannya yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia pada umumnya. Hatta sahabat pun sampai pada tataran sahabat pun mu'jizat-mujizat yang diberikan kepada para Nabi itu tidak dimiliki oleh para sahabat. Yang ketiga, minimal yang ketiga adalah para Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari maksiat dan dosa. Mereka adalah orang-orang yang maksum. Walaupun kadang mereka terjatuh pada satu kesalahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan dan memberikan pengampunan kepada apa yang mereka lakukan. Adapun manusia secara umum, bahkan sahabat Nabi SAW ini tidak mendapatkan perkara-perkara atau hal-hal spesial yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para Nabi. Dan tentu ujian para Nabi tidak adalah sampai seberat dan sedahsyat daripada tantangan dan ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para Nabi dan Rasul. Artinya secara umum, kita tidak bisa membandingkan dan mengatakan bahawa Nabi atau sahabat itu jauh lebih afdal daripada Nabi selain Rasulullah s.a.w. Tidak mungkin kita mengatakan Nabi Bakar r.a jauh lebih baik daripada Nabi Ibrahim s.a.w. dan seterusnya. Wallahu'ala.